Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA Kali ini kita akan belajar tentang Bab 4 Gerak dan Gaya Materi IPA kelas 7 SMP Curriculum Merdeka Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Tujuan pembelajaran kita ada dua Yang pertama memahami gerak pada konsep perpindahan Kecepatan, percepatan dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua memahami gaya pada konsep kelembaman Dan resultan gaya serta pembuktian hukum Newton Melalui percobaan sederhana Yang pertama gerak Nah pada materi gerak Yang pertama kita lihat Perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh Gerak benda membutuhkan perpindahan Dari posisi awal ke posisi berikutnya Maka ada nilai lintasan yang merupakan jarak tempuh Besarnya Besarannya ada posisi, ada perpindahan, dan jarak tempuh Jika benda bergerak pada lintasan berupa garis lurus Maka kita menggunakan satu sumbu koordinat Yang dinamakan gerak satu dimensi Maka besarnya total perpindahan merupakan selisih dari posisi akhir dengan posisi awal Seperti terlihat pada gambar Kalian pergi ke sekolah dengan jarak 100 meter Maka total perpindahan kalian adalah 100 meter Masih materi dari gerak benda Jika kita melakukan gerak relatif Benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang digunakan Maka kita lihat materi berikutnya yang kedua dari gerak benda Apakah kita bergerak relatif Yang kita namakan adalah gerak semu Yang sebenarnya diam Teramati bahwa benda itu bergerak Seperti pada animasi berikut Kita melihat pohon Seolah-olah bergerak Pada saat kita melaluinya Kita berada di dalam mobil Begitu pula orang Yang berada di pinggir jalan Melihat kita di dalam mobil Seolah-olah bergerak Berikutnya Materi yang ketiga dari gerak benda Bagaimana waktu tiba Apakah berbeda atau kasama Ternyata ini tergantung dari kelajuan Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak tempuh dengan parameter waktu Kelajuan rata-rata ialah Kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu Dimana setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama Nah maka di sini Kelajuan jarak per waktu Maka kelajuan rata-rata Merupakan Jumlah dari jarak tempuh per jumlah dari waktunya Masih gerak benda Yang keempat Apakah kelajuan sama dengan kecepatan Nah ternyata kelajuan menunjukkan seberapa cepat Sebuah jarak itu ditempuh dalam waktu tertentu Tanpa memperhitungkan arah Sedangkan kecepatan adalah Besarnya perpindahan persatuan waktu Sehingga kelajuan merupakan besaran skalar Kecepatan merupakan besaran vektor Yang kelima bagaimana menghitung kecepatan sebuah benda Nah kecepatan di sini Ya jarak perpindahan Per Waktu yang dibutuhkan Masih dari gerak benda Materi yang ke enam Atau faktor lain dari gerak benda selain kecepatan Nah besaran yang digunakan untuk Mengukur perubahan dinamakan kecepatan Yaitu Perubahan kecepatan Tiap Waktu tertentu Jadi delta V per delta T Mari kita uji kemampuan kalian Faktor apa yang mempengaruhi suatu benda dapat bergerak cepat Jika benda bergerak terlampau cepat Apa keuntungan kerugiannya Lalu pada gerak 4.1 dan 4.2 bagaimana Nah ternyata faktor yang mempengaruhi itu ada jarak Ada kecepatan Percepatan Kalau terlampau cepat cepat sampai Tapi resikonya kecelakaan Bannya cepat tipis Bannya pecah Nah yang nomor tiga Kalian perhatikan Variable bebas Itu disumbu X Variable perikat disumbu Y Berikutnya Materi yang kedua Gaya Dari gaya kita mulai dengan pengertian gaya Apa itu gaya? Dorongan atau tarikan Yang dapat menyebabkan benda itu bergerak Berubah arah Ya Kecepat bentuk dan kecepatannya Lalu yang kedua Apakah gaya dapat bernilai 0? Ya dapat saja Kalau resultannya itu 0 Yang ketiga maka resultan Apa itu resultan? Resultan itu paduan Bila searah dicumbulkan Bila berlawanan arah Selisihnya Berikutnya macam-macam gaya Ada gaya otot Gaya pegas Gaya magnet Gaya mesin Listrik Ada gaya gesek Nah kita belajar tentang gaya gesek Gaya ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan Gaya gesek statis Kalau benda itu belum bergerak Sedangkan magnetis pada saat Benda itu sudah bergerak Apa keuntungan gaya gesek? Ya bisa terjadi Kita bisa mengerem Ya Apa kerugiannya? Ya kerugiannya Abangnya jadi tipis Gitu kan Apa hukum yang melandasi? Gaya Pada benda Ada Isaac Newton Abad 17 Mulai menemukannya Nah Hukum 1 Newton Sigma F sama dengan 0 Hukum 2 Newton F sama dengan M kali A Sedang hukum 3 Newton Aksi Sama dengan min reaksi Mari kita uji Kemampuan kalian Contoh lain dari aksi min reaksi Roket Main spek ruoda Lalu Mengapa tuh? Pada aktivitas 4.4 Ya karena ada aksi dari tali Yang digoyangkan Min reaksi Dari aliran air Dari dalam Nah Kita tiba pada kesimpulan Ada konsep perpindahan Posisi awal Dengan posisi akhir Jarak tempuh Jumlah lintasannya Kecepatan Berupakan besaran faktor Perbandingan jarak per waktu Percepatan Perubahan kecepatan Dalam waktu tertentu Pada konsep jahat gaya Ada jenis gaya Kelembangan Dan Hukum Newton Sampai disini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya